Hai kawan murid, tahukah kamu bagaimana hewan-hewan di dasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dapat hidup? Padahal di sana tidak terjangkau cahaya matahari dan sedikit sekali kandungan oksigennya lho. Nah untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari sama-sama. Kamu masih ingat kan apa itu anabolisme dan fotosintesis? Fotosintesis merupakan salah satu proses anabolisme. Nah bagi yang belum tahu, kamu bisa menonton video sebelumnya mengenai fotosintesis ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Ternyata selain fotosintesis, ada juga lho proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Di video ini kita akan mempelajari tentang kemosintesis yang pembahasannya meliputi bakteri kemoautotroph dan contoh proses kemosintesis. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih kemosintesis itu? Secara etimologi, kata kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrophic atau kemoautotroph. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Eh tunggu dulu, kalau gitu berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong? Jawabannya, ya ternyata ada. Contohnya, bakteri Rodopseodomonas yang berpigmen kemerahan, Piospirilum yang berpigmen ungu kemerahan, dan Klorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis, sehingga disebut dengan bakteri autotroph. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis, karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga lho bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa aja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Ya kita cari tahu! Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemoautotroph. Kemoautotroph berasal dari kata kemo yang artinya kimia, auto yang artinya sendiri, dan tropein yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotroph adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia, dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotroph, yaitu bakteri besi, misalnya, cladotrix dan leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion vero menjadi ion veri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya, thiobasilus thioksidans, yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri nitrit, misalnya nitrosomonas dan nitrosokokus, yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, ada juga bakteri nitrat, misalnya nitrobakter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu, gimana sih kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut? Yuk kita cari tahu! Kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Pertama, yaitu bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Kedua, yaitu bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya, nitrosomonas atau nitrosokokus. Bakteri ini akan mengubah 2 senyawa amonia dibantu dengan 3 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Ketiga, yaitu bakteri nitrat. Bakteri nitrat misalnya nitrobakter, yang akan mengubah 2 asam nitrit dibantu oleh 1 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan energi. Nah, contoh proses kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat tadi ternyata saling berkaitan lho. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Oke, kita lanjut ke contoh proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Misalnya, Theobacillus theoxidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi 2 senyawa asam sulfat dan energi. Nah, setelah menyimak contoh beberapa proses kemosintesis barusan, jadi apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik oleh organisme chemoautotrophic atau chemoautotroph, berupa bakteri. Jika kemosintesis merupakan proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis, energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu kemosintesis? Kamu masih ingat kan pertanyaan ketika di awal tadi? Jadi, kenapa sih hewan-hewan di dasar laut yang dalam dapat mempertahankan hidup? Ternyata, hewan-hewan yang hidup di lautan dalam melakukan simbiosis dengan bakteri chemoautotroph. Hewan-hewan tersebut mengeluarkan senyawa anorganik seperti karbon dioksida, hitrogen sulfida, dan oksigen kelingkungan untuk bahan melakukan kemosintesis bagi bakteri. Kemudian, senyawa organik hasil kemosintesis digunakan oleh hewan-hewan tersebut untuk bahan makanan. Sebagai contoh, cacing giant bee-dorm yang hidup di dasar laut dalam. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kemosintesis. Selanjutnya, saya punya tantangan dibuat kamu. Sekarang, kamu sudah tahu kan beberapa proses kemosintesis? Kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri ternyata bermanfaat juga bagi kehidupan makhluk hidup lain, salah satunya hewan yang hidup di lautan yang dalam. Nah, selanjutnya, coba kamu jelaskan apa sih peran kemosintesis bagi tumbuhan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!